Halo, baik Ibu Beti ya, Ibu Beti Sudarsono apa kabar Tadi puji Tuhan mendengar kesaksian Ibu Yeni yang luar biasa ya Saya juga mengalami sama karena beberapa bulan lalu kan Saya ada murid di PPA gereja saya kan kena covid jadi saya bertemu dengan dia Kemudian setelah itu malah saya kena vertigo Jadi saya sendiri semua bilang, ayo disupe disupe Saya bilang gak ada sesek, gak ada apa gitu Hanya saya berdoa Tuhan tolong saya Ternyata beberapa ini vertigonya lumayan Gak sembuh-sembuh Waduh saya takut kalau ke dokter kan covid begini takut gitu Nah jadi saya pergi, tapi vertigonya gak hilang-hilang ya sudah saya harus ke dokter gitu Terus saya pergi ke dokter, dokter kasih obat Akhirnya apa, ternyata dari lambung Kemudian tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan asam Ada minum kopi dan sebagian empat macam yang dokter larang Jadi aduh saya sedih sekali, saya doyan pedas Jadi saya sekarang tersiksa karena tidak boleh makan pedas Sudah terbiasa makan pedas ya Wubet ya Terbiasa makan pedas, tersiksa itu betul Tapi setiap makan seperti tidak boleh santan, tidak boleh pedas Tapi ada sedikit, ini dokter tahu sampai saya tiga kali ke dokter Pasti ibu mencuri-curi ya Aduh saya mau bilang iya gimana Jangan dohong ibu sama saya Waduh saya malah ditegur sama dokter Dokternya muda, seperti anak saya begitu Tapi ya sudah saya terima Ya mungkin dok itu makanan kadang sayur gak terasa Ada buat sayur di rumah itu pedas Jadi saya makan juga dok Saya bilang, ya tapi ibu gak boleh katanya Mau diopname Kalau enggak ibu harus masuk rumah sakit Waduh saya takut Terus akhirnya saya mendisiplin untuk tidak makan pedas Disiplin tidak makan santan Dan itu yang saya lakukan Akhirnya ya puji Tuhan berangsur-angsur sembuh Dan puji Tuhan sekarang sudah sehat Itu berkat pimpinan Tuhan Sehingga saya, puji Tuhan juga tidak terkena covid Walaupun ya selalu saya harus pakai masker Pakai face shield kalau pergi Dan puji Tuhan sekarang saya dari Desember libur Nah Januari ini sudah mulai Secara online juga Tapi harus mengawasi murid-murid di PPA di gereja itu Jadi saya bersyukur Dengan pertolongan Tuhan Walaupun sudah usia Tapi ya harus menjaga juga Betul Terima kasih banyak Memang beberapa minggu ini Saya pergi ke kebaktian ke gereja Sehingga tidak bisa ikut dengar radio maestro Oke gak apa-apa Tapi puji Tuhan sehat-sehat semuanya Baik Ibu Sylvie Salam buat semua Dan Tuhan memperkati Oke Bu Beti ini saya ingat Orangnya semangat banget ya Banyak 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 aktivitas ya Bu Beti ya Banyak aktivitas Gerak terus Begitu ya Minggu lalu juga saya pergi Karena ada anak rohani saya yang harus pergi pelayanan Diutus ke niat Jadi mau dan mau dia Apa Saya harus datang Jadi saya harus mengikuti Tapi memang di gereja itu Gereja Baptis yang lain Bukan di gereja saya Protokol kesehatannya luar biasa Jaraknya betul-betul Itu dua Sampai ada mungkin dua meter Jadi gak boleh dekat-dekat Ya tapi memang harus jaga ya Untuk ke gereja Tapi tidak apa-apa Kalau merasa damai ya Saya bergereja juga Oke Bu Beti jangan bandel lagi cengek ya Ya Sudah bertobat Jangan bandel cengek yang pedes ya Nanti sama dokternya dimarahin lagi Saya dimarahin dokter Iya nanti dimarahin sama dokter loh Ya karena kebandelan sendiri begitu ya Oke puji Tuhan sudah sembuh Pengalaman tahun 2020 Yang Tidak baik untuk saya Tapi ya puji Tuhan Bisa melewati itu Sehingga tanggal tahun 2021 Berjalan bersama Tuhan Dan benar-benar harus mendisipin diri Betul Amin Terima kasih Selamat datang Terima kasih Bu Beti Dan semua Iya Terima kasih Sama-sama